Anggota DPR Provinsi Maluku Wahid Laitupa meminta Bupati Maluku Tengah Abu Watua Sikal segera menetapkan perda terkait dengan penetapan negeri adat di Kabupaten Maluku Tengah sebelum berakhir masa jabatan. Hal ini disampaikan anggota DPR Provinsi Maluku yang juga Ketua DPD Pan Provinsi Maluku Wahid Laitupa kepada sejumlah wartawan Sabtu siang. Laitupa mengatakan Dewan Perwakian Daerah Provinsi Maluku telah membuat perda terkait negeri adat nomor 16 tahun 2019. Namun hingga saat ini perda tersebut hanya dipergunakan untuk dua kabupaten kota yakni Kota Tual dan Kota Ambon. Sebagai wakil rakyat yang juga dapil tiga pembelihan Maluku Tengah dirinya merasa terpanggil untuk melihat persoalan yang terjadi di Maluku Tengah. Laitupa menambahkan perdetapan perda negeri adat ini sangat berpengaruh bagi pemerintah di tingkat desa karena berkaitan dengan reja adat. Ia juga menjelaskan selama ini pemilihan raja yang di tingkat negeri adat tidak sesuai perda yang ada karena belum ada perda penetapan negeri adat. Di Maluku Tengah sampai saat ini kita punya perda tentang kesatuan masyarakat hukum adat itu penetapan tentang kesatuan masyarakat hukum adat ini belum ada. Malah perda kita sampai saat ini masih dipakai perda tahun 2006. Yang kita sudah ketahui bahwa undang-undang nomor 6 ini lahir tahun 2014. Tapi sampai saat ini kita punya perda belum ada perubahan. Belum direvisi. Tentu ini berpengaruh terhadap proses tahapan penyelenggaran pemerintahan di tingkat desa. Lebih khususnya adalah desa adat. Karena itu beta menghimbau kepada saudara-saudaraku, saudaraku kepala daerah yang punya tugas utama adalah itu. Untuk menyediakan perda-perda tentang penetapan kesatuan masyarakat hukum adat itu. Kalau perda-perda ini tidak bisa dilakukan, maka secara otomatis itu proses tahapan pemerintahan adat tidak bisa berjalan. Kalaupun berjalan, bagi pihak-pihak yang tidak menggugat mungkin bisa berjalan dianggap baik. Karena dalam pemahaman dimaklumi dan dipahami. Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan persoalan amanat konstitusi kita, maka dengan sendirinya gugur atau batal itu demi hukum. Politisi Besutan Sulki Fli Hasan ini berharap dalam waktu dekat penetapan perda tentang negeri adat di Maluku Tengah segera diterapkan. Sehingga penetapan kepala pemerintahan tingkat desa tidak menimbulkan konflik akibat kepentingan tertentu. Nola Lupati, Franky Tumasua, Meluka TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.